Terlalu banyak dosa Aku lakukan dalam hidup ini Aku tak pernah menjalani semua perintahmu Dan aku terlalu jauh dari situ Ataupun ada kerucuan Kalau dalam jangka panjang harapan saya Kedepan masyarakat Batam itu lebih cerdas Lebih smart dalam memanfaatkan media Instagram, Facebook dan media sosial lainnya Bang mungkin tadi kami agak terlambat Mungkin bisa dijelaskan terkait apa ini bang Bantuan ini Gimana nih Berapa jumlahnya Datu dari mana Jumlahnya Saya memiliki sekarang donasi hampir 4 miliar Itu jumlah uangnya didapatkan banyak dari Jawa Cuma 1-2% dari kota Batam Jadi aku membantu seluruh Indonesia saat ini Tapi karena kebetulan saya sedang di Batam Saya memperjuangkan di Batam dengan dana pribadi Hampir seluruhnya dana pribadi Baik THR online dan sebagainya Kalau untuk di donasi itu uangnya masih sisa banyak banget Masih sisa hampir 3 miliar lagi Dan itu tapi untuk seluruh Indonesia Untuk Makassar Untuk Jakarta Pulau Jawa Pulau Sumatra Karena itu memang dari seluruh warga Indonesia Seperti itu Kalau untuk Batam Saya hampir seluruhnya pakai dana pribadi Baik sembako Saya udah bagi hampir 100 ribu paket sembako Tapi enggak Saya publis Awal saya publis Tapi banyak orang Jangan dipoto dong yang susah Orang susah gini Oke Saya dengarkan pesan-pesan tersebut Sehingga sekarang saya Baik door to door Ataupun yang selaturami Saya kasih kupon online namanya Kupon online ya Iya benar Tapi tanpa minta KTP Tanpa minta kakak Enggak seperti itu konsepnya Berarti siapa yang datang Butuhkan aja lah ya Iya benar Karena saya melihat Sebanyak saat ini masyarakat Enggak tahu mau ngadu kemana Seperti itu Jadi saya buat pos pengaduan lah Seperti itu Tanpa ada embel-embel politik Kalau donasi sebenarnya itu tuh Semenjak apa Covid ini Atau memang udah lama Jangan semenjak Covid Semenjak Covid Iya Semenjak Covid doang Karena itu memang Dalam dananya pas Covid doang Boleh juga Ini kan sudah Putra Seregar Iya saya datang di Indonesia Langsung masyarakat Indonesia Ada tidak pesan Dari abang sendiri Yang sudah punya langsung Masyarakat kecil Pesan untuk Pemerintah Kalau pesan Pemerintah sih kita Berharap Dunia kan terus berubah ya Teknologi terus berkembang Saya kan menguasai teknologi Dan data Itu yang paling terpenting Ya mudah-mudahan Pemerintah mulai sadar lah Bahwa perubahan-perubahan Baik regulasi yang tumpang tinggi Baik Peraturan-peraturan yang Mungkin menurut saya juga Menyesatkan gitu Harus Bisa lah sesuai apa yang Rakyat inginkan Dan sesuai kebutuhan Seperti itu Sudah Boleh itu namanya Nah coba namanya Nanti biar dia Putranya langsung Bagi Boleh Tuh Oh Tuhan ku Oh Tuhan ku Terimalah tobatu Terlalu banyak dosa Yang tak kulakukan Dalam hidup ini Aku tak pernah menjalani Semua perintahmu Dan aku pun terlalu jauh Darimu Tapi Kini Laku sadari Bahwa hidup di dunia ini Hanya sementara Semua yang kita miliki Pasti akan sirna Dan kita semua akan kembali Pada sang pencipta Oh Tuhan ku Oh Tuhan ku Tuhan ku Tuhan ku Tuhan ku Begitu banyak dosa Dosa Yang tak kulakukan Oh Tuhan ku Tunjukkanlah aku Jalan yang kerang Untuk ku tempuh Tanul diusungkanlah Tanul diusungkanlah Terima kasih telah menonton